Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo teman-teman, saya Amitya Ratnanganisiraduhita. Saat ini saya membuat sebuah video untuk sedikit menjelaskan dan sharing kepada teman-teman tentang kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba bukan untuk sosialisasi mungkin ya, dan juga supaya cakrawala berpikir kita, kemudian informasi dan juga pengetahuan kita tentang kekerasan pada perempuan dan anak itu bisa semakin berkembang. Jadi nanti mungkin di dalam video ini, setelah video ini saya posting, nanti teman-teman bisa kemudian sharing pengalaman-pengalaman atau mungkin masukan-masukan untuk pemerintah. Kemudian bagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga kita semakin memperkaya dengan informasi-informasi dan juga semakin bisa membantu pemerintah atau mungkin membantu menuangkan pikiran-pikiran di dalam bagaimana sih sebetulnya penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak yang efektif yang bisa kita aplikasikan di lapangan. Baik, untuk pertama mungkin saya ingin sedikit menjelaskan tentang korban ya. Jadi di sini studi yang sudah saya lakukan adalah studi lapangan, jadi ada beberapa pelaporan-pelaporan kasus, kemudian testimoni, dan juga ada pembacaan-pembacaan saya dari beberapa sumber. Salah satunya yaitu adalah simfoni PPPA atau yang bisa disebut juga dengan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Jadi simfoni PPPA ini adalah bagian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi setelah simfoni PPPA ini mengumpulkan data-datanya di seluruh Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga itu menempati posisi terbesar dari seluruh kekerasan yang ada yang dialami atau kasus-kasus yang tercatat dalam pendataan simfoni PPPA ini. Dan kemudian selain dari kekerasan dalam rumah tangga ini juga disusul juga dengan tempat-tempat yang masuk kategori lainnya seperti sekolah, tempat kerja, dan juga lembaga pendidikan gilat. Kemudian selanjutnya jenis kekerasan yang dihadapi oleh para pelapor atau kasus-kasus yang terlapor itu apa saja. Jadi simfoni mencatat bahwa kekerasan seksual itu menempati urutan pertama dari jenis kekerasan yang lainnya. Nah jadi memang betul-betul ya di dalam masyarakat kita itu paling banyak dialami itu adalah kekerasan seksual. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik, kekerasan sihis, kekerasan yang masuk dalam kategori lainnya, penelantaran, trafficking, dan eksploitasi. Mungkin dari beberapa poin-poin, dari dua poin ini kita sudah bisa tahu ya korban kekerasan itu paling banyak apa sebetulnya, siapa sebetulnya. Nah dari usia dan pendidikan korban, simfoni pun juga telah mengumpulkan data-data yaitu rentang usia yang mengalami kekerasan yang paling banyak itu adalah di usia 13 hingga 17 tahun. Jadi disini adalah usia sekolah kurang lebih di level SMP hingga SMA. Kemudian disusul oleh usia rentang usia 25 hingga 44 tahun, selanjutnya 6 hingga 12 tahun, kemudian 18 dan 24 tahun, kemudian usia 0 hingga usia 5 tahun, selanjutnya usia 45 hingga 59 tahun, dan sisanya adalah usia 60 tahun lebih. Mungkin kalau ingin saya detailkan prosentasenya, sebentar saya buka dulu datanya, disini. Jadi untuk yang paling banyak tadi saya sebutkan adalah rentang usia 13 hingga 17 tahun itu menempati posisi 33 persen. Selanjutnya yang terbanyak kedua adalah usia 25 hingga 44 tahun, disana itu 24 persen, 24,9 persen. Lalu disusul selanjutnya usia 6 hingga 12 tahun itu 18,1 persen. Nah kemudian disusul di usia 18 hingga 24 tahun yaitu 10,6 persen. Dari sini sudah cukup menegangkan ya berita-berita ini, data-data yang kita dapat. Kemudian selanjutnya dari rentang usia itu tadi, kita sudah bisa menyimpulkan ya, sudah bisa tahu bahwa berdasarkan kategori pendidikan, korban yang mengenyam bangku SMA itu tercatat paling banyak. Yang kemudian disusul oleh SMP, kemudian SD, selanjutnya perguruan tinggi, kemudian ada yang belum sekolah, tidak sekolah, kemudian kategori lainnya, TK dan PAUD. Selanjutnya, pelaku yang tercatat itu paling banyak adalah laki-laki. Jadi dari sumber simfoni sendiri, untuk pelaku itu 87,3 persen itu adalah laki-laki. Dan untuk korban sendiri, 78,2 persen itu korbannya perempuan. Nah kemudian selain data dari simfoni, dari Women's Aid, 93 pelaku kekerasan terhadap perempuan itu adalah laki-laki, 93 persen. Jadi dari sumber yang lainnya, kemudian 30 persen dari pelaku ini itu adalah keluarga dari anak tersebut. Atau korbannya, kalau misalnya itu korbannya adalah anak, itu pelakunya itu adalah yang berasal dari keluarga. Jadi yang memiliki kekerabatan yang cukup dekat dengan korban ini. Yaitu yang pertama, ayah, saudara laki-laki, paman, lalu saudara ipar. Dan sekitar 60 persen itu berasal dari orang lain, ya kenalan gitu. Jadi seperti tetangga, kemudian kenalan keluarga, kemudian pengasuh. Sisanya, 10 persen sisanya, itu berasal dari orang asing yang tidak dikenal atau biasa kita sebut sebagai pedofil gitu ya. Nah, kemudian ini data yang saya dapat juga dari kota Malang ya. Jadi dari 384 remaja laki-laki usia 16 sampai 20 tahun di kota Malang, 30 persennya itu berpotensi sedang menjadi pelaku kejahatan seksual dan dua subyek berpotensi tinggi menjadi pelaku kejahatan seksual itu sendiri gitu. Jadi ini dari data ya, data ini diambil tahun 2020 gitu. Kemudian selanjutnya dari yang saya tadi sudah paparkan bahwa 30 persen pelaku itu berasal dari keluarga dari korban itu sendiri. Nah, ini sekarang hubungan antara korban dan pelaku gitu ya. Nah, berdasarkan hubungan antara korban dan pelaku itu tertinggi adalah sebagai suami atau istri atau pacar atau teman, kemudian selanjutnya orang tua, kemudian keluarga atau saudara, kemudian kategori lainnya yaitu tetangga, majikan, dan rekan kerja. Nah, sebetulnya ada jenis-jenis layanan yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada korban kekerasan tersebut. Jadi, bentuk layanannya itu layanan pengaduan, kemudian kesehatan, ada bantuan hukum, ada rehabilitasi sosial, ada penegakan hukum, ada pemulangan, ada pendampingan tokoh agama, dan ada reintegrasi sosial. Nah, jadi ini apa namanya, dari jenis-jenis layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari para korban gitu ya. Nah, kemudian, tidak hanya di rumah gitu sebetulnya. Kekerasan seksual itu juga yang sekarang-sekarang sedang marah ya, karena memang kan kita teknologi sangat berkembang dengan pesat, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, kita semua dituntut untuk bisa mengoperasikan teknologi yang sangat canggih sekali. Jadi, kita berinteraksi di media sosial, kita berinteraksi menggunakan aplikasi-aplikasi dari media sosial, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya dilematis juga ya, teknologi ini ada fungsinya tuh sebetulnya membantu kita untuk mempermudah kita dalam bekerja, belajar, kemudian mengerjakan segala sesuatu kegiatan kita yang memang bisa direpresentasikan atau dilakukan melalui teknologi gitu. Tetapi, dampaknya dengan mungkin kurang bijak atau kita bagaimana untuk memanage menggunakan teknologi ini, sehingga terjadi juga kekerasan seksual melalui media sosial, media online itu sendiri. Nah, ini juga dari data 2020 itu, mostly wanita atau kebanyakan wanita yang mengalami. Nah, itu juga dari korban itu menyatakan bahwa kekerasan seksual secara online itu berasal dari hubungan pribadi, dari pacar, dari pertemanan, dan kerabat. Kekerasan seksual melalui media online itu contohnya seperti misalnya penyebaran video hubungan intim gitu ya. Mungkin teman-teman juga beberapa waktu lalu sempat ada pembahasan tentang salah satu selebriti Indonesia yang terkait dengan masalah ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah prostitusi online. Jadi, sekarang ini sangat marak sekali ya. Saya juga banyak sekali melihat di Twitter, kemudian di media online lainnya gitu, yang kemudian mereka seperti memasang katalog gitu. Kemudian mereka melakukan prostitusi online gitu. Jadi, banyak sekali bentuk-bentuk dari kekerasan seksual melalui media online yang bisa ketemui sekarang ini, saat ini gitu. Beberapa tahun terakhir ini gitu. Selanjutnya, dari beberapa ulasan saya yang tadi, sempat saya menerima juga keluhan dari seorang warga, kebetulan di kota Malang juga gitu. Jadi, di sebuah perumahan gitu, kompleks yang saya pikir itu adalah kompleks yang cukup baik ya kondisinya gitu. Ternyata di sana ada seorang warga yang kemudian melihat ada anak-anak dari tetangganya yang kemudian terlantar di luar rumah karena ayah ibunya sedang bertengkar dan mengunci mereka berdua dari dalam rumah. Nah, dua anak ini usia TK dan SD itu akhirnya terpaksa menunggu di luar rumah, tidak mendapatkan makan dan lain sebagainya. Sehingga warga tersebut yang melaporkannya kepada saya itu, apa namanya, yang menceritakan kepada saya itu IBA gitu. Akhirnya, kemudian dengan berkonsultasi, saya memberikan pengarahan bahwa coba ditanya dulu anaknya apakah mereka mau untuk beristirahat atau menunggu hingga orang tuanya ini selesai ya, dalam tanda kutip selesai gitu, di rumah warga tersebut gitu. Akhirnya mereka mau, saya juga menggarisbayin bahwa jangan ada paksaan kalau mereka nggak mau ya itu memang di pilihan mereka gitu. Tapi yang jelas ditawarkan saja dulu, ternyata anak-anak ini mau untuk tinggal di tetangganya ini gitu. Nah, kemudian juga tetangganya, ibu yang menolong anak-anak ini gitu, menanyakan kepada saya, Bagaimana sih mbak caranya kalau ada seperti ini, kita harus apa gitu. Nah, ini adalah fakta-fakta bahwa ternyata masyarakat itu banyak sekali belum mendapatkan informasi tentang tata laksana yang dapat mereka lakukan Apabila mereka menghadapi bentuk-bentuk apa ya, mungkin kita bisa dibilang juga kekerasan secara sihis kepada anak gitu Yang dilakukan oleh keluarga terdekat, misalnya ayah dan ibunya, apa yang harus kita lakukan di sini. Dan edukasi-edukasi seperti itu belum sampai kepada masyarakat kita secara menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa artikel yang saya juga dapatkan gitu. Di sini di okezone.com gitu, di sini ada sebuah artikel tentang seorang atlet ya, atlet sepak bola gitu Yang kemudian melakukan pelecehan seksual tetapi kemudian beritanya dimuat Tapi menurut saya beritanya ini dengan judul seperti ini itu seperti ada makna lain di dalam judul ini Sehingga kita tidak berkonsentrasi kepada perilaku yang keliru yang sudah dilakukan oleh atlet tersebut Nah, beliau ini melakukan kejahatan atau pelecehan seksual tetapi kenapa judulnya harus ditambahi dengan intip gaya si ganteng Apakah ini bukan dua hal yang sangat bertolak belakang ya Kalau di sini saya boleh bilang sih, di sinilah indikasi rape culture itu muncul Dimana ketika ada sebuah kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang gitu Ini tidak membuat lantas membuat masyarakat itu berpikir bahwa ini adalah perbuatan yang salah gitu Tetapi mereka justru menggarisbawahi pada poin yang lain gitu, poin positif yang lain gitu Kemudian saya sedikit banyak membaca tentang kasus ini gitu ya Bahwa memang beliau telah meminta maaf Hanya cukup meminta maaf karena itu permintaan dari sang korban gitu Dan kemudian diposting di dalam Instagram mereka Instagram yang bersangkutan, pelaku yang bersangkutan Kemudian diposting hanya 1x24 jam saja Sudah cukup untuk mewakili semua perbuatan yang menurut saya sangat apa ya Ya ini perbuatan salah gitu Tapi kenapa hanya dengan meminta maaf saja sudah cukup gitu Padahal di sinilah apabila kita sudah mulai memaklumi satu kesalahan yang cukup fatal Di sini kita tidak hanya berbicara dengan kesalahan kemudian hanya begitu saja ya Tetapi bagaimana dengan mental sang korban Apakah kemudian tidak berpengaruh terhadap kondisi mental mereka gitu Kedepannya apakah mereka tidak mengalami trauma Nah apakah hal-hal seperti ini dipikirkan gitu Tentu saja tidak karena dengan meminta maaf saja sudah cukup gitu Nah di sinilah poin-poin maklum-maklum atau toleransi-toleransi terhadap perbuatan-perbuatan seperti ini Yang kemudian akan bisa menggiring kita semua terhadap menuju atau menuju rape culture itu tadi gitu Jadi saya berharap dengan adanya video ini Dengan adanya semakin keterbukaan dari para korban-korban Kita bisa semakin aware dan juga semakin melek terhadap tindakan-tindakan yang memang betul-betul harus mendapatkan Mendapatkan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu Kemudian ada kasus lagi tentang ada sebuah artikel yang memuat tentang bagaimana anak-anak SD menjadi PSK Dan ini terjadi di Jakarta ya khususnya di Kelapa Gading gitu Di sinilah kasus-kasus trafficking itu kemudian menjadi banyak menjadi marak gitu Dan apa namanya Pelakunya Maaf Korbannya itu anak berusia 11 tahun Padahal anak-anak usia ini adalah generasi kita mendatang gitu Bagaimana nasib-nasib mereka nanti apabila kita memaklumi hal-hal seperti ini Untuk ada di dalam masyarakat gitu Lalu apa jadinya generasi kita ke depannya gitu Bagaimana dengan mental mereka Bagaimana dengan kesehatan jiwa mereka ke depannya Apakah mereka tidak mengalami trauma gitu Jadi Saya pikir Disinilah kemudian urgensi dari Salah satunya mungkin ya Payung hukum yang kuat Yang bisa menjadi sumber Untuk menindak kejahatan-kejahatan seperti ini Atau kekerasan-kekerasan yang dialami oleh semua ya Tidak hanya perempuan dan anak gitu Tapi juga mungkin ada laki-laki juga menjadi korban Tetapi disini Urgensi ini Payung hukum ini yang kita perlukan adalah seperti RUU PKS itu Jadi undang-undang PKS yang sedang digodok Sedang dikerjakan oleh DPR RI dan Balek Itulah yang menjadi payung hukum di dalam Negara kita untuk mengatur tentang Bagaimana kita bisa menindak kekerasan-kekerasan yang terjadi Di Indonesia pada khususnya Nah selain itu Selain payung hukum itu sendiri Kemudian kita bisa lihat Dari kasus-kasus yang sudah kita bicarakan bersama Di dalam video ini Bahwa masyarakat masih belum cukup mendapatkan Sosialisasi dan edukasi Tentang bagaimana tata laksana menghadapi Hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan dan anak Jadi Kemudian Oh ya saya belum selesai cerita ya Tadi Dengan adanya kemarin Tetangganya menyelamatkan anak-anak ini Sudah beberapa waktu ini Dipantau oleh tetangganya yang menyelamatkan itu Orang tuanya tidak lagi melakukannya Tidak lagi melakukan penguncian rumah terhadap anak-anak itu sendiri Jadi anak-anak ini tidak terlantar Artinya begini Dengan adanya kita paham Bahwa sebetulnya hal-hal ini itu tidak baik untuk dilakukan Dan ada tindakan langsung dari masyarakat Untuk mengadvokasi hal-hal ini Maka saya yakin Apa namanya Kita akan bisa mengurangi hal-hal Atau kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak Atau mungkin dan laki-laki juga yang mengalami Atau kekerasan pada umumnya Yang terjadi di masyarakat Sehingga kita bisa menciptakan Suasana atau kehidupan sosial yang aware Kehidupan sosial yang aware Kemudian kita sebagai warga juga merasa aman Karena tetangga atau Seluruh warga negara di Indonesia ini Paham tata laksana yang harus dilakukan Jadi yang pertama itu adalah Bagaimana mengadvokasinya Kemudian sosialisasi dan edukasi itu sangat penting Menurut saya menjadi dasar bagi kita semua Untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak Yang paling penting Harus dibuat sebuah payung hukum Di sini saya berharap RUPKS segera disahkan oleh Badan Legislasi dan DPR RI Mungkin itu saja sharing dari saya Teman-teman mudah-mudahan Kasus-kasus yang kita lihat di masyarakat Itu bisa Kembali membuka cakrawala kita Dan juga Bisa membantu kita Atau menuntun kita untuk berpikir kritis Sehingga kita bisa Merestorasi atau Merestrukturisasi Bagaimana kondisi sosial yang ada di masyarakat Ayo kita semua aware Terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan kita Apabila kita bisa berbuat Walaupun itu sedikit Saya yakin itu akan sangat berpengaruh Bagi tingkat kekerasan yang terjadi Di lingkungan kita Terima kasih Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan saya sangat menantikan feedback dari kalian semua Apa yang bisa kita lakukan bersama Apa yang bisa kita perjuangan bersama Saya yakin perjuangan itu tidak bisa Dilakukan sendirian Kita harus bersama-sama Mudah-mudahan Yang saya paparkan ini cukup Bisa memberikan sharing Dan juga informasi Dan saya juga Berterima kasih atas kesempatannya Mudah-mudahan kita bertemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih